Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ida Falida, CGP Angkatan 11, Kabupaten Seram, dari SMPN 2 Kontak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang kehormat Bapak Kala SMP Negeri 2 Kontak, Bapak Uli Aulila MPD Yang kami hormati, Ibu CGP kita, Ibu Ida Falida, SMPD ini Serta yang menghormatkan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kontak Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memanugerahkan Lipat hidup dan panjang umur kepada kita semua Sehingga pada kesempatan kali ini Hari ini kita dapat berkumpul di sekolah dan kita cintai Berkumpul di sekolah dan keadaan sehat wabarakat Selamat serta salam selalu kekulah kepada dunia yang lebih besar Nanti Muhammad SAW, Bapak Ibu yang kami hormati Berkumpul di sekolah dan keadaan sehat wabarakat Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalu bersama Acara yang terutama yaitu kebukaan, dilanjutkan dengan sambutan Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita awali acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana pada kesempatan ini, kita masih selalu diberikan nyaman atau beserta hidayahnya sehingga kita pakai dan mengerti kelihatan, diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerbangan depositif oleh CKP di sekolah mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan ini atas kehadirannya dalam rangkaan mengikuti kegiatan diseminasi yang akan disampaikan. Oleh teman kita yang menjadi calon guru pemerintah angkatan sebelas dan ini merupakan adalah salah satu guru di eksamen guru pemerintah yang sudah masuk ke CGP angkatan sebelas. Sebagai motivasi saja Bapak Ibu untuk ke depan bahwa masih ada angkatan-angkatan CGP yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan sebagai CGP, ayolah untuk semangat sebagai calon guru pemerintah yang akan datang. Karena nanti akan dibutuhkan lagi CGP yang angkatkan 12. Sekali belum lulus ya 2 kali kita coba lagi, kita coba lagi. Karena memang disini banyak pengalaman, banyak ilmu dari sebagainya yang akan kita tiba. Baik dari PP Kusundiri ataupun dari teman-teman segala dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti yang akan disampaikan pada pengaparan materi budaya positif oleh Bu Ida sebagai CGP di sekolah kita ini sebetulnya kita sendiri sudah menerapkan tentang budaya positif. Secara umum kita sudah menerapkan, karena memang budaya positif itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru, oleh setapte itu, oleh fisla juga. Yang menerapkan kepada sesuatu yang positif, yang memang misalnya sebetulnya ada kontrak juga gitu, terutama misalnya kepada siswa. Jadi, kalau memang kita sudah melaksanakan, hanya saja kita belum terhadap baik, maka kalau kita mutui, silakan ikuti dari pengaparan materi yang disampaikan oleh Bu Ida Ibu. Sebetulnya memang ada 8 hal ya tentang budaya positif yang memang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Seperti apa yang telah saya sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan budaya positif ini hanya belum, apa namanya ya, belum sampai selesai lagi. Belum, istilahnya intinya itu belum, belum tenang gitu untuk sampai bahwa nanti anak itu adalah punya penghak dengan kita. Jadi, ketika nanti kita sudah melaksanakan budaya positif, tapi nanti anak sendiri merasakan bahwa itu adalah budaya positif. Sehingga nanti, apapun tata tertib, aturan-aturan yang kita buat oleh sekolah, untuk anak kita untuk sekolah, itu anak sendiri sudah punya ini, sudah punya teman-teman yang kontrak. Jadi, dia kesadar tanpa misalkan kita kejar-kejar, tanpa misalkan kita saksi dan sebagainya, itu budaya positif. Misalkan, ketika anak di hari Jum'at pagi, kita merasakan budaya positif itu adalah melaksanakan kegiatan keagamaan, yaitu adalah Jum'at. Dengan membaca Jum'at, apa namanya? Jum'at itu enak ya, dengan pertama diawani dengan membaca surat yasih berbarengan. Kemudian, manak pun di sana itu ada pendidikan juga untuk kesadaran dalam memberikan surat kabel dan sebagainya. Ada misalkan anak yang terlambat, ada anak yang terlambat. Kemudian, anak itu suratkan kalau benar-benar itu adalah sesuatu hal yang positif. Dan dia dengan peribadinya sadar, dengan kesadaran peribadinya, kemudian dia membuat kontrak sendiri. Nah, ini yang memang kita belum sampai ke sana. Jadi, kontrak itu ketika itu terlambat dan tidak mengikuti membaca surat yasih bersama-sama, maka anak itu dia punya cara sendiri. Jadi, saya siap melaksanakan membaca surat yasih bersama-sama. Nah, itu ada dua hal, ada hal positif dan ada hal negatif. Hal positifnya, nanti anak itu bisa membuat kontrak sendiri bahwa selain di sekolah, saya itu juga sering membaca surat yasih. Misalkan, bandar-bandar di malam bunga atau setiap malam atau setiap pagi. Itu hal yang mencoba. Ada hal yang negatifnya, ketika anak itu terlambat, anak sendiri dia membuat pribadi, pribadi sendirinya dengan kontrak pribadinya. Saya tidak, atau misalkan, kadang saya tidak mengikuti kegiatan membaca surat yasih bersama. Tetapi dengan konsekuensi pribadi, anak itu dia membuat kontrak. Saya siap, gitu loh. Ketika saya tidak membaca surat yasih, maka saya siap membaca surat yasih dua kali. Tapi anak itu sendiri yang membuat aturannya. Itu adalah salah satu daripada budaya positif. Yang akan menaruhi kepada disiplin positif. Jadi kita memang sudah berlaksanakan semua. Yang dilakukan budaya positif. Jadi budaya positif kita laksanakan nanti sambil ujungnya itu kepada disiplin positif. Yang memang anak sendiri sudah tahu bahwa apapun seperti apa, dengan saksinya mereka sendiri yang akan membuat, membuatnya. Bukan, 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 bukan oleh. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk, apa namanya, mendengarkan, ya, mencormati. Jadi, bahkan sampai nanti Bapak Ibu apa yang kira-kira didiskusikan, nanti boleh ditanyakan kepada CBP kita ini berita tentang budaya positif. Sekali lagi, kita memang selanjutnya sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Gitu ya. Hanya, jadi adalah, kita sudah berada pada CBP, berada dalam diseminasi beberapa pengalaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah kita. Demikian, Bapak Ibu apa yang saya sampaikan dari sambutan ini. Semoga saja datang, maaf, 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 maaf. Kemudian yang berbahagia, kita lanjutkan dengan selanjutnya, yaitu acara Ruti. Kepapa para mengenai diseminasi penyebaran, penyebaran, Pemahaman dan penerapan pengalaman Kedaya positif yang akan disampaikan Oleh CGP kita Ibu Ida Faridah Kepada Ibu Ida Terima kasih Kepada Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Mabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 28 Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan SMPN 28 Puji sepul Mari kita panjatkan Kehadirat Tilahi Nabi Yang telah memberikan kita Beribu-ribu nikmat Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Pada kesempatan Terima kasih Bapak Ibu Yang saya hormati Sebelum acara ini dimulai Kita sedikin dulu ya Biar biar tegang Biar santai Untuk menyiap nanti Memakar materinya Oke Sayang Teddy Untuk semuanya ke depan Tepat 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 Balis 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 Jadi Tidak Buat Gini 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 Jadi Bapak Ibu Pada es dream kali ini Kita akan menopat Eli Sebelumnya tangannya Tangan kanan ke atas Tangan kiri Telunjuknya Cunggalan Nah Telunjuk ini Yang kakak Ditangkap Oleh Pekan guru yang lainnya Jadi Ketika saya Mengucapkan Kata-kata Eli Maka Ispemudu Gini Ditangkap sama Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Bisa Oke Tepat 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 Jalan Jalan Ada 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 Di suatu desa tinggallah satu keluarga Mereka memiliki tiga orang anak Yang pertama bernama El-lo Yang kedua bernama El-la Yang ketiga bernama El-li Kemudian El-lo pergi ke pasar Dia sendiri dan di dalam rumah adiknya Berteriak adiknya ini ingin mengikuti El-lo ke pasar Dia bernama El-li Terima kasih juga Baiklah Bapak Ibu Sebelum kita ke acara inti tentang pengaparan Ada yang akan saya tanyakan ke Bapak Ibu Baik Bapak Ibu bisa Kelihatan ya Pertanyaannya Setujukkah Bapak Ibu Dijawab Menurut Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid Setuju tidak? Yang setuju Setuju Yang tidak? Beberian Yang kedua Pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi siswa Setuju tidak? Ya Yang setuju Banyak juga Turut turutnya kaya keren ya Yang kedua setuju ada? Ui Ada ada dua orang Oke selanjutnya Buruh harus mampu memberi solusi untuk masalah yang dihadapi murid setuju tidak? Setuju 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 semua ya Setuju Wah jadi buruh itu harus memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi murid kami Lanjut Baik Bapak Ibu Terkait dengan pertanyaan komentar tadi Ini adalah konsep inti budaya positif Ada enam Yang pertama Ruang paradigma belajar Kemudian ada kebutuhan dasar manusia Ada keyakinan kelas Kemudian posisi kontrol guru Motivasi perilaku manusia Dan yang terakhir ada segitiga restri Ini adalah konsep inti budaya positif Baik 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 yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan krisip pembelajaran berdiferensiasi Kalau kita berbicara berdiferensiasi Ada yang tahu apa sih berdiferensiasi Ada yang tahu Berbeda Berbeda dalam Berbeda Setiap siswa berdiferensiasi Berbeda dari satu dengan yang lainnya Berbeda Berbeda Nah kenapa sudah berdiferensiasi Nah kenapa sudah berdiferensiasi Itu supaya peserta didik Sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya Jadi sesuai teori psikologis modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila Nah Profil pelajar Pancasila Ada yang tahu Ada 6 Satu Berkenalan kritis Berkenalan kritis Dua Berkenalan kritis Berkenalan kritis Berkenalan kritis Berkenalan kritis Berkenalan kritis Bermangkiri Kreatif Ber treatments Berap Beriman Perbatakan kepada Tuhan yang mahesan Itu adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang ini harus diterapkan dalam Sekolah Buang Memang Semang Gak Semua Masih 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 Kopi Silahkan Silahkan Yang selanjutnya adalah disiplin positif Jadi disiplin positif Itu berasal Dari kata disiplinat Yang artinya adalah belajar Disiplin menarjuk pada Disiplin yang memiliki Tanggung jawab terhadap Apa yang dilakukannya berdasarkan Nilai-nilai yang diakini Jadi Kenapa sih Disiplin? Disiplin itu Adalah suatu cara Yang tujuannya itu Untuk menurunkan kesadaran Serta memperdayakan peserta didik Karena adanya di disiplin Tersebut Nah disiplin ini Harus Menemukan kesadaran Peserta didik Sehingga Peserta didik itu Tanpa adanya limbangan Atau penghargaan Atau ada ancaman Dia memiliki kesadaran diri Saya berdoa ya Ini sudah menjawab Tadi 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 Kalau kebutuhan dasar ini terpenuhi semuanya, maka akan seimbang antara fisikologis dengan fisiologisnya Kalau ada yang tidak terbutuhi, maka akan timpang Jadi mungkin ada yang siswa bermasalah, mungkin karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Nah sekarang apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada lima Yang pertama adalah bertahan untuk hidup Yang kedua adalah kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan hingga kesenangan Nah yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup Kalau bertahan hidup berarti hubungannya dengan fisik ya, kita buku makanan Siapa? Pempat tinggal, pak Tengah itu? Tandang, paman, papa, itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup Yang kedua adalah kasih sayang Nah ini nih yang kadang-kadang anak-anak kita bermasalah Ya, kemungkinan kebanyakan ada disini Kasih sayang dan rasa diterima Nah, apa rasa diterima, dipendulikan, dipendulikan oleh gurunya, oleh temannya, oleh lingkungan keluarganya, di masyarakatnya ya Kemudian kerjasama dan menjadi bagian dan kelompok Jadi ini adalah rasa kasih sayang Jadi terutamanya, si anak itu sudah di rumahnya Tidak ada orang tuanya, ya mungkin lagi kerjaan arah dan lain sebagainya Di rumah dari asuk, oleh paketnya, yang tidak sepenuhnya, juga memberikan kasih sayang Kemudian harus menimpang Seperti itu, berarti kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi Yang ketiga adalah penguasaan Penguasaannya itu apa? Penguasaan itu adalah mengenai harga diri Harga diri, kemudian ingin diadak sebagai pemimpin Pemimpin itu, kalau di kelas bisa jadi KM Contohnya, bisa memimpin dirinya sendiri Berprestasi, diakui, dan diberikan Jadi kalau anak-anak ketika bercerita, berjalan, besar ya Saya yang tidak dianggap, pak Saya yang tidak ada anak pemimpin itu Saya yang di rumah juga tidak dianggap Saya yang di sekolah juga tidak dianggap Jadi merasa, akhirnya dia menarikan ke perilaku yang menyimpang Kemudian, kebebasan Kebebasan adalah memiliki pilihan Mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya Ke arah dirinya Yang terakhir adalah kesenangan Ini namanya anak-anak, bu, ya Janganlah anak-anak, kita juga butuh kesenangan, bukan? Kesenangan, kalau orang-orang anak, kesenangan bermain Kalau kita senangnya, pak, belajar Nah, ini nanti silakan ya Sama, jadi kebutuhan, kebutuhan dasar itu Kebutuhan dasar manusia Nah, lima-limanya ini Karena terpenuhi Kalau tidak terpenuhi, maka tadi Terjadi, itu tidak seimbang Terjadi, itu tidak seimbangan Alupamanya kurang makan Nanti, kebutuhan apa? Kalau kurang makan Yang tidak terpenuhi, tidak terpenuhi Itu kan? Kebutuhan dasar itu Tertahan hidup Akhirnya karena dia Untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi Maaf Ada yang mencuri Nah, seperti itu kan ya Motivasi pelaku manusia Nah, untuk motivasi ini Yang pertama adalah Untuk menghindari ketidaknyamanan atau maaf Yang kedua adalah Untuk mendapatkan imbalan Atau penghargaan dari orang lain Yang ketiga Untuk menjadi orang yang mereka inginkan Dan menghargai diri sendiri Dan nilai-nilai yang mereka percaya Bapak, ibu-ibu yang hebat Dan dari motivasi pelaku manusia ini Yang pertama dan yang kedua Untuk menghindari ketidaknyamanan atau kekuatan Serta untuk mendapatkan imbalan Dan juga penghargaan Ini, dua ini Adalah motivasi yang termasuk ke dalam Motivasi eksternal Ya, dari luar Jadi karena saya gak mau dihukum Saya melaksanakan Pikat Karena saya pengen dipuji guru Saya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru Atau kalau bapaknya guru Karena saya pengen dipuji sama Bapak-bapak sekolah maaf Saya datangnya tetap waktu Dan itu berarti ada motivasi dari luar Bukan dari diri kita sendiri Ini adalah motivasi dari eksternal Karena untuk menunjukkan Kita sebagai pendidik harus menunjukkan motivasi dari dalam dirinya Yaitu motivasi internas Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri di sebuah diri dengan nilai-nilai yang mereka menunjukkan Bapak-Ibu Bagaimana cara kita menunjukkan kepada peserta didik motivasi yang dikenal Maka kita harus menghindari Bapak-Ibu Memhindari hukuman juga Haria atau penghargaan yang berkembangan Yang berkembangan Supaya peserta didik bisa membutuhkan motivasi yang ada dalam dirinya Tampak Ini ini Apa sebebedaannya Hukuman Kalau sebebas Konsekuensi 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 Kalau hukuman Terlalu terlambat Ini ibu saya mainnya kesiangan Kamu ini berdiri disana Di depan yang berdara Itu namanya hukuman Biasanya hukuman itu sifatnya fisik ya Jadi langsung dihukum Itu namanya hukuman Atau ada anak tidak menerjakan tugas Kenapa kamu tidak menerjakan tugas Karena saya lupa ibu Berdiri di depan kelas Apa kakinya Dewa ketelinganya Dan setelah itu adalah hukuman Yang kedua adalah konsekuensi Nah bedanya hukuman dengan konsekuensi Kalau hukuman tadi Secara tiba-tiba Kalau konsekuensi itu Terencana dan sudah ada kesempatan Jadi Sekolah Kita pilih lupa teman Benarkah bapak ibu Kita sudah punya sekolah Dan mungkin di kelas Bapak ibu sudah mengelakkan Peraturan Peraturan Yang nanti di budaya positif ini Peraturan ini Dan juga di sebelahnya itu Yakinan kelas Nanti kita bahas ya Nah Kalau saya pilih itu Jadi Ketika ingin melakukan kesalahan Simpul edisi Apa ya Supaya Tidak nyaman Atas kesalahan dia Jadi kita Ketergung Sehingga si murid atau si pelaku ya Ini merasa Tidak nyaman Karena dia sudah melakukan kesalahan Yang akhirnya Akan menimbulkan Kesalahan apa namanya Kesadaran Kesadaran di diri Terima kasih Nah kemudian Restitusi 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 artis itu adalah Proses menciptakan Kondisi pribadi murid Untuk memperbaiki kesalahan Dan proses kolaboratif Yang menarikkan murid Untuk mencari solusinya Jadi untuk menguncahkan Masalah kuih Penang mencari restitusi Mungkin sudah diterapkan Sudah kali ya Cuma ada beda bahasa saja Kali ya Nah Itu tadi ya Selanjutnya Adalah Posisi kontrol guru Posisi kita Ada dimana Di sini Ada lima posisi Yang pertama adalah Sebagai penghukum Yang kedua Pembuat rasa bersalah Yang ketiga Manager Yang keempat Pemantau Kemudian ada teman Ya Nah Penghukum Pembuat rasa bersalah Pemantau Peman dan manager Saya percintaan Bapak Ibu Dari posisi kontrol ini Menurut Bapak Ibu Ada dimana Kan Bapak Ibu Sebelum saya jelaskan ya Saya akan Berikan ini Tolong Bapak Ibu Isi Sesuai Bapak Ibu Di mana posisi Bapak Ibu Nanti kita akan Lantar Saya adanya Di Tiga Empat Lima Atau semuanya Boleh Tentu semuanya Saya adanya Di Pemantau dan manager Boleh Nombornya apa? Kalimatnya saja Jalan umur ya Yang sudah Minta Ibu Untuk Ditempel Ditempel Di sini saja ya Di sini saja Dikenternya ya Kalau Tentu semuanya Tentu semuanya Mau lima-limanya boleh Saya merasa di mana Ditempel ke sini Misalnya Akhirnya Aku paling atas Akhirnya Pernieranya Mau selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Kalau bisa dipahami Bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih sekalang Ibu akan seleksi Keyakinan yang sudah kalian keluar Ternyata ada yang sama ya Jadi kalau ada yang sama Ibu ambil ya Baik itu yang sudah Indusreksi Keyakinannya ada berapa Terhitung Satu dua tiga empat 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 Tujuh delapan Sembilan sepuluh Ada satu puluh ya Ibu rapinya disini Satu Baik Ada sepuluh Tianggung doa Si buang yang bercakap Yang pertama Duduk dengan seti Meminta izin Bila menggunakan Barang orang lain Buang sampah pada tempatnya Datang ke tempat paku Menggunakan Seragam dengan rapi Memperhatikan Bapak atau ibu Saat pemberajaran Meminta izin Saat keluar kelas Berkatan baik dan sopan Dalam kelas Makan Saat jam istirahat Melaksanakan Kiket kelas Ini adalah Keyakinan kelas Yang kalian buat Nah dari keyakinan kelas ini Kita akan Tetapkan menjadi Nilai Kebajikan Nilai kebajikan Nah Nilai kebajikan Kalau duduk Dalam teti Berarti Maksudnya apa Disiplin ya Disiplin Meminta izin Menggunakan Barang orang lain Nilai kebajikan Apa Menghormati 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 orang lain Menghormati Orang Lain Buang sampah Pada Nilai kebajikan Apa Ke Keberikan Ke Kebersi Datang Keempat waktu Disiplin ya Disiplin Menggunakan Serangan Jangan Parti Disiplin Yang Perhatikan Bapak Ibu Masuknya Dalam Menghormati Guru Menghormati Orang Orang Apa Meminta izin Saat Tua Kelas Menghormati Apa Maksudnya Di Disiplin Kemudian Meminta izin Saat Tua Kelas Masuknya Apa Dari Bajanya Menghormati 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 Orang Lain Berkata Baik Lain Sapa Sama Ya Menghormati Menghormati Orang Lain Makan Saat At Sama Terjirat Di Siprin Pelatang Makan Nantiket Apa Nilai Kebajikannya Siprin Kebersihan Oke Ini adalah Kelakiran Kelas Dan Nilai Kebajikannya Seperti Dari akan Ibu meminta kalian untuk menandatangani keyakinan jelas yang sudah kita buat kenapa harus kita menandatangani karena ini adalah merupakan keyakinan yang kita buat maka kita akan bertanggung jawab ke data depannya oke, terima kasih 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 Menurut saya penting Sangat penting Penting sekali Supaya kelas saya nyaman Supaya aman dan nyaman Supaya bersih dan rapi